Halo teman-teman semuanya, selamat datang di channel saya Saya Satrio, akan menemani teman-teman semuanya Untuk belajar persamaan 2 lingkaran Mata pejaran matematika perminatan kelas 11 Bagaimana penjelasannya atau bagaimana proses penjelasannya Langsung saja kita lihat bersama-sama Halo teman-teman semuanya, jadi di video ini saya akan menjelaskan tentang hubungan 2 lingkaran yang berpusat di 0,0 dan di sembarang titik Namun sebelum itu, untuk menunjang terlaksananya tugas ini Pertama-tama saya akan mengenalkan alat dan bahan yang tentunya sangat berguna dalam pengerjaan ini Pertama, ada kertas manila di mana ini berfungsi sebagai peganti papan tulis Dan ada spiegel, di sini ada spiegel warna hitam dan 2 warna merah Sebagai setidaknya penanda di lingkaran yang akan saya gambar Kemudian ada jangka dan mistan Lalu ada pin Karena alasnya adalah tembok dan itu sangat keras, maka pin ini diganti dengan lakban Teman-teman, jadi di sini ada pin Namun karena alasnya adalah tembok dan itu sangat keras Jadi pin ini diganti dengan spiegel berwarna Di mana spiegel ini nanti akan menggamparkan titik-titik yang ditentukan Nah, fungsi lakban di sini adalah merekatkan kertas manila di tembok supaya kertas ini dapat beri kokoh Sekian alat dan bahannya, langsung saja kita ke penjelasan Jadi teman-teman, setelah kita mengetahui alat dan bahan yang digunakan Setelah itu kita bisa lihat di sini terdapat lingkaran yang sudah saya sediakan sebelumnya Atau saya sudah gambarkan sebelumnya Jadi ini adalah lingkaran pertama dengan jari-jari 20 cm Nah, gambarnya seperti ini teman-teman Jadi di sini kita memiliki 2 jari-jari Yaitu jari-jari pertama 20 cm Dengan titik pusat O Yakni 0,0 Kemudian ada jari-jari kedua Yaitu saya memilih 10 cm Dengan titik pusatnya itu Yaitu negatif 13,9 Nah, dari kedua jari-jari ini Langsung kita menuju ke persamaannya Persamaan pertama dari R1 atau jari-jari pertama Nah, karena di sini titik pusatnya 0,0 Maka berlaku persamaan X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat Nah, kemudian proses selanjutnya itu Kita tinggal masukkan jari-jari ini Itu berapa? X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 20 kuadrat Itu menghasilkan 400 Jadi jari-jari ini itu 400 di persamaannya Kemudian dari persamaan kedua atau R2 Yakni 10 cm Nah, di sini berlaku persamaan X kurang A dikuadratkan Ditambah Y kurang B dikuadratkan Sama dengan R kuadrat Selanjutnya kita masukkan atau substitusi nilai Negatif 13 dengan 9 ke persamaan tersebut Dimana menghasilkan X tambah 13 dikuadratkan Tambah Y dikurangi 9 dikuadratkan Sama dengan 100 Kenapa 100? Karena jari-jarinya tadi adalah 10 cm dikuadratkan Sehingga 10 kali 10 sama dengan 100 Nah, untuk pengerjaan selanjutnya Saya rasa teman-teman sudah memahami Terkhusus teman-teman saya di kelas 11 Nah, dengan proses selanjutnya tersebut Maka kita langsung masuk ke persamaan umumnya Yakni X kuadrat tambah Y kuadrat Tambah 26 X kurang 18 Y Tambah 150 sama dengan 0 Nah, ketika kita sudah mengerjakan atau mengetahui Kedua persamaan tersebut Langsung saja kita melihat perbandingan dari R1 dan R2 Namun sebelum itu terlebih dahulu Kita harus mengetahui dulu nilai D-nya Nah, cara mencari nilai D Sudah tertulis disini teman-teman Yakni dengan persamaan atau rumus Akar dari X2 dikurangi X1 dikuadratkan Ditambah Y2 dikurangi Y1 dikuadratkan Nah, selanjutnya kita tinggal Menstitusi semua nilai-nilainya Ketika kita sudah mendapatkan nilai D-nya Yakni akar dari 250 Langsung saja kita ke perbandingannya Dengan D titik-titik R1 tambah R2 Nah, disini terdapat D-nya itu yakni Akar dari 250 titik-titik R1 tambah R2 Tinggal kita masukkan nilai R1 dan R2 Yakni 20 sama 10 cm Kemudian ini prosesnya teman-teman Akar dari 250 titik-titik R1 tambah R2 Nah, kita bisa lihat dengan hasilnya ini Yakni akar dari 250 ini Lebih kecil dari 30 Nah, dari hasilnya itu yakni Akar dari 250 itu lebih kecil dari 30 Maka ini memenuhi syarat Bahwa dua lingkaran tersebut itu saling berpotongan Setelah itu ketika kita sudah mendapatkan nilainya Dan kita ketahui bahwa mereka itu saling berpotongan Maka kita langsung buktikan dengan menggambar lingkarannya tersebut Untuk membuktikan lingkaran tersebut Pertama, kita menggambar garis atau titik pusatnya Dengan menarik garis dari koordinat tadi Yakni negatif 13 dengan 9 Bisa dilihat ini merupakan gambarannya Atau titik-titik atau garis putus-putus yang sudah saya gambar Kemudian selanjutnya kita akan menentukan lingkarannya Tentunya dengan jari-jari yang sudah ada Nah ketika sudah digambar Sebenarnya sudah diukur pakai Menggunakan jangka Nah hanya dikasih tebal Supaya kelihatan lingkarannya Jadi ini lingkaran satu Dan ini lingkaran dua Dan ini sekaligus membuktikan bahwa Mereka itu saling berpotongan Jadi teman-teman Saya rasa itu saja yang bisa saya jelaskan pada kesempatan ini Terima kasih atas perhatiannya Dan hormat atas segala kegiatan Terima kasih atas perhatiannya